Halo Nuker 123 lagi disini dan ya hari ini akhirnya aku membahas Pikachu EX ya Pikachu EX ini adalah kartu Pokemon yang diprediksi oleh banyak analis dan pro player di dunia Pokemon TCG sebagai kartu termetanya ya dari set baru yang akan datang sebentar lagi yaitu set Searching Sparks rilisnya tanggal 8 November tahun 2024 nah jadi di video ini ini aku bakal bahas apa aja terkait Pikachu EX aku bakal bahas kitnya dia tuh apa aja jadi apa aja yang Pikachu EX tawarkan ke kita ya sebagai Pokemon TCG player gitu terus dilanjutkan dengan varian dari dek-dek Pikachu EX yang performanya bagus di kompetisi resminya Jepang tentunya karena Jepang kan udah dapet duluan kartunya terus dilanjutkan dengan kartu-kartu yang jadi counter counter dari pikachu EX ini itu kartu counternya apa aja untuk meng-counter pikachu EX terus di akhiri dengan pikachu EX itu bagus ketika ngelawan dek apa atau bisa dibilang juga pikachu EX ini merupakan counter dari deck apa aja yang ada di meta sekarang gitu jadi ya langsung mulai aja videonya masuk di pembahasan yang pertama yaitu kit dari pikachu EX kita mulai dulu dari eh tipenya ya dia ada tipe listrik dan dia Pokemon basic jadi untuk setupnya pasti lebih gampang karena dia basic terus HP yang 200 nah waktu awal aku ngeliat HPnya dari Pokemon ini jujur aku agak kecewa karena standarnya basic EX sekarang itu udah 220-230 menurutku jadi ini yang jelas ini dibawa rata-rata tapi kayaknya aku juga salah kalau aku minta pikachu EX ini HPnya 220 atau bahkan 230 kenapa karena yang pertama dia tipe listrik tipe listrik itu memang terkenal dengan HPnya yang enggak tebel ya cenderung tipis terus yang kedua ini pikachu masa aku minta pikachu mau HPnya tebel itu juga salah jadi ya dimaklumi aja terus retret cost atau biaya mundur ke bench juga tetap ada harganya satu energi nih jujur aku juga enggak enggak seneng ya harusnya bisa pivot kayak atau bisa retret costnya nih 0 jadi dia bisa mundur gratis Wong ya pikachu kan pikachu kan lincah gitu Pokemonnya harusnya bisa nol tapi ya mau gimana lagi eh berikutnya dari serangannya ya serangannya nih secara damage bener-bener besar 300 itu sekelas Pokemon Vistar aja langsung kau dalam sekali pukul atau kena wanitko itu tapi aku nggak bisa bilang serangan ini sebagai serangan yang broken cuman kuat aja Kenapa karena eh diimbangi oleh permintaan energinya tuh yang cukup demanding ya menurutku kamu butuh tiga energi dengan tipe yang berbeda itu pasti sulit dan kekurangannya lagi adalah habis melakukan serangan ini pikachu EX akan ngebuang tiga energi dari badannya sendiri jadi dari tiga energi jadi nol lagi artinya apa kita butuh kalau kita memainkan pikachu EX kita butuh supplier energi yang konsisten dan yang kenceng juga itu dan menurutku nilai jual utamanya dari Pokemon memang bukan dari serangannya tapi dari ability-nya menurutku ability tenacious heart ini ability yang seperti apa ability-nya tuh kayak gini ya jika Pokemon ini punya full HP HP atau HP-nya 200 dan akan terkena knockout karena damage dari serangan Pokemon musuh Pokemon ini bakal nggak jadi knockout jadi yang awalnya kalau Pokemon knockout itu musuh langsung ngambil dua press cut dan Pokemon yang langsung kebuang ke trash itu dia nggak bakal kayak gitu dia bakal kembali lagi dari fase knockoutnya ke arena dan HP-nya tersisa 10 nah jadi ada 190 damage di Pokemon ini dan ya habis itu turnmu letternya musuh itu selesai habis itu masuk ke turnmu jadi bisa dibilang pikachu EX ini adalah Pokemon yang anti kena one hit ko gitu jadi harus nyerangnya lebih dari sekali karena adanya ability ini pembahasan berikutnya kita bakal bahas varian apa aja dari deck-deck pikachu EX yang ada di Jepang ya dan deck ini adalah deck-deck yang bisa dibilang dapat peringkat yang bagus dari turnamen-turnamen resmi Jepang dan level kompetisinya tuh sudah sampai City League jadi udah bagus itu menurutku walaupun nggak sebesar Champions League ya dan untuk itu aku bakal bedain deck dimana pikachu ini bisa jadi support dan pikachu ini juga bisa jadi carry-nya ya atau Pokemon penyerang di deck tersebut bahkan di beberapa deck carry-nya dia adalah hyper carry-nya atau satu-satunya Pokemon yang bisa nyerang nah buat kamu yang bingung pikachu EX jadi deck support eh jadi Pokemon support di satu deck ya itu ada dan deck itu adalah di deck Miraidon nah Miraidon ini kan bisa dibilang di zaman sekarangnya ya atau di metanya sekarang yang itu teker utamanya itu ada di Raikufi nah karena kenapa ya sebenarnya bisa aja sih Iron Hand sama Raijusomi Raidon itu nyerang ya boleh-boleh aja tapi di kebanyakan situasi Raikufi itu yang lebih banyak nyerang nah kenapa karena sekarang tuh ada area Zero yang bisa ngebesarin Benchmu sampai ada 8 Pokemon Pokemon ya selama kamu punya Pokemon Terra di arenamu jadi kamu bisa besarin sampai 8 dan ya si attacknya Raikuf ini adalah attack yang mengandalkan banyaknya Pokemon ya di Bench nih attack lightning rondo 20 more damage untuk tiap Bench Pokemon kita dan musuh asumsi kita bisa naruh 8 Pokemon dan musuh tuh enggak usah sampai lima lah ya anggap aja tiga gitu berarti kan sudah 11 Pokemon berarti ini dia bisa udah 240 itu adalah damage yang sudah bisa kau kebanyakan Pokemon X dan V basic yang ada di meta sekarang Nah apalagi kalau Pokemon apalagi kalau musuh tuh juga numpuk banyak Pokemon di base-nya berarti bisa lebih besar lagi dong dari udah jelas fungsinya Pikachu di sini adalah sebagai syarat aktifasi dari area Zero under depth ini karena ya kamu bisa lihat sendiri jadi ini cuman buat ada energi listrik dan Pikachu butuh tiga jenis energi jadi nggak bisa nyerang cuman buat aktifasi area Zero under depth dan ya perannya Pikachu disini itu untuk menggantikan Mewtwo EX nah kenapa kok orang-orang banyak sekarang pakai Pikachu EX daripada Mewtwo EX pada Mewtwo EX itu punya HP yang lebih tinggi karena menurutku itu ada dua alasan karena yang pertama retit kosnya jauh lebih murah Pikachu cuman satu terus si Mewtwo ini butuh dua jadi lebih gampang diajak mundur ke Ben situ biar nanti Raikonya atau yang lain bisa nyerang gitu tapi yang paling utama itu menurutku ada dari segi ya ability Pikachu nah waktu di jamannya sekarang itu ketika masih pakai Mewtwo itu bisa aja musuh tuh iseng-iseng narik Mewtwo itu kalian yang pakai deck Miradon terus langsung kena one kill jadi bensya kalian yang awalnya 8 itu langsung balik lagi jadi lima kalian jadi kalian harus membong beberapa Pokemon gitu supaya bisa jadi lima Pokemon maksimal lagi karena di Pikachu itu sudah bisa dibilang nggak mungkin terjadi karena kan Pikachu punya ability yang bisa mencegah kena wadi knockout kan seperti yang jelasin gitu jadi buat apa musuh narik Pikachu to ya at the end of the turn jadi di akhir ternya mereka pikachu X ini bakal hidup lagi itu jadi ya itu adalah deck dimana pikachu X itu jadi support masuk ke jenis deck kedua dimana pikachu X itu jadi carry nya ya atau jadi penyerangnya di deck tersebut tidak di varian deck pertamanya aku bakal nge-mention deck pikachu lostbok nah boleh nggak tahu deck lostbok itu kayak gimana deck lostbok itu intinya kamu main deck yang pusat utamanya tuh untuk pakai kartu item yang bernama mirage gate ini nah mirage gate ini bisa kamu pakai kalau kamu punya tujuh kartu atau lebih yang ada di lostzone cara eh ngedapti tujuh atau tujuh atau lebih kartu di lostzone gimana kamu tinggal rutin pakai ability nya confi sama supporter yang bernama chorus ini nah kenapa kok mirage gate ini penting banget karena dengan begitu kamu bisa punya akses ke kartu item mirage gate kamu langsung bisa memilih dua basic energi kart yang punya tipe berbeda dari deck kamu ambil langsung dua energi berbeda tersebut lalu langsung tempelin ke Pokemon yang ada di arena sesuka kamu jadi begitu mirage gate ini bisa kamu pakai otomatis kamu langsung bisa ngisi dua energi yang berbeda dari tiga energi serangannya pikachu ini terus sisa satu energinya tinggal kamu tempelin manual dari kartu energi yang ada di handmu lalu pikachu X langsung bisa nyerang dan ya tanggapanku terkait deck ini ya bagus-bagus aja cuman yang perlu kamu tahu di deck ini penyerangnya enggak cuman pikachu ada banyak banget kayak contohnya di deck yang kutunjin ini nyata terapagos ada iron hands juga yang bisa nyerang lalu juga ada ursaluna dan juga bisa dikombin dengan banyak Pokemon basic lainnya yang permintaan energinya tuh bisa dibilang tinggi kayak misalnya tiga energi empat energi dan terutama mintanya energi yang berbeda-beda tuh ya bisa dikombin semuanya dimasukin di deck losbok itu bisa-bisa aja jadi pikachu X ini enggak selalu jadi opsi utama ya di deck losbok cuman sebagai salah satu penyerang aja dan ya pokoknya mau main sama losbok sekarang harus hati-hati sama Kyurem karena Kyurem langsung bisa nge-snap 110 ke tiga Pokemon ya konfini kan kita pakai sampai tiga kopi di arena ya kebanyakan jadi kalau kena snap semua konfinya tiga tuh 110 110 kan langsung kau semua musuh langsung bisa ngambil 3 press ya habis itu kamu langsung nangis biasanya udah langsung kalah pokoknya hati-hati aja kalau ketemu kamu sama deck-deck yang pakai Kyurem kalau kamu pakai deck losbok masuk ke varian deck berikutnya yaitu deck pikachu blisi di sini sinergi utamanya tuh ada tiga menurutku yaitu pikachu blisi dan glass trumpet ini adalah item nah aku mulai dulu dari glass trumpet glass trumpet ini gunanya apa dengan pakai item ini kamu bisa meleh sampai dua bench coros Pokemon berarti artinya kamu bisa pilih sampai dua dua bench blisi ex nah dan untuk masing-masing blisi tersebut kamu tempelin satu basic energi dari tempat sampai atau di skakpel ya dan ya Kenapa kok kamu pakai glass trumpet ini ke blisi karena beli sini bisa punya ability yang namanya episode yaitu sekali di tiap termu kamu bisa minden satu basic energi dari satu Pokemonmu ke Pokemon lainnya jadi kalau misal dua blisi berarti kamu bisa minden dua energi dan ya kamu pindahin itu ke pikachu jadi pikachu bakal konsisten dapat dua energi sisa satu energinya bisa kamu tempelin secara manual ataupun kamu pakai item yang namanya powerglass ini ya ini gunanya apa at the end of your turn eh di akhir termu setelah kamu menyerang jika Pokemon yang tertempel oleh kartu ini atau Pokemon tool ini ada di aktif spot kamu bisa ngembalikan satu basic energi dari skakpel kembali ke badannya Pokemon tersebut gitu jadi kalau misalnya ada glass trumpet blisi dan ada powerglass nexternya kamu nggak perlu nempelin energi apa-apa lagi ke pikachu EXmu itu dan ya buat yang bingung kenapa ada monkey Dori disini itu sebenarnya untuk memanfaatkan ability dari pikachu karena maki Dori ketika tertempel oleh energi dark itu dia bisa minden sampai 3 damage counter dari salah satu Pokemon kita berarti dalam hal ini adalah pikachu EX ke salah satu Pokemon musuh dan ya si pikachu ini kan kalau ability-nya muncul atau ability-nya aktif artinya apa eh ada dia kan sisa 10 HP berarti itu sama dengan ada 190 damage yang ada di badannya dia atau senilai dengan 19 damage counter dan ya kamu bisa pindahin itu pakai monkey Dori gitu jadi bisa buat nyicil Pokemon di belakang atau yang paling efektif itu kalau lagi ngelawan stage 2 ya karena banyak stage 2 tuh yang HPnya di atas 300 jadi pikachu ini bakal kasih damage tanggung itu bisa kamu selesaikan dengan monkey Dori contohnya apa ya kayak kayak lontek Charizard londek Dragapult melawan Gardevoir EX atau dek-dek stage 2 lainnya yang HPnya di atas 300 gitu dan tanggapan ku terkait deck ini deck ini menurutku bisa-bisa aja bisa jalan gitu ini bahkan aku lihat ini juara satu ini ini dek juara satunya di City League salah satu City Leaguenya Jepang tapi menurutku agak ribet ya karena butuh sekali sama glass rampa di tiap turn supaya pikachu ini ini bisa rutin nyerang terus juga kamu butuh buat ngebeli si dan yang menurutku yang paling bahayanya tuh ya dari dek ini menurut buat early game-nya ya menurutku Kenapa karena di early game kamu belum bisa untuk ngebuang banyak kartu energi gitu jadi si glass rampa ini mungkin nggak bisa maksimal dan ya kalau kamu bisa misalnya anggap aja energinya tuh udah bisa eh selesai gitu ya punya masalah energinya itupun kamu harus punya minimal 2 PC ya bisa aja sih sama si precious carrier ini dia item aspect yang sekali kamu dapet kartu ini dan kamu pakai kamu langsung bisa ngambil sebanyak apapun basic Pokemon dan taruh langsung ke Ben jadi setup disimu langsung selesai tapi kan ya pertanyaannya kalau nggak bisa gimana gitu jadi ada ribetnya dikit ya kayak gini menurutku tapi pasti bisa jalanlah kombonya bukan cuman gimmick ya digini masuk ke varian deck berikutnya yaitu deck yang kunamakan Pikachu M strip J garis mereng N dan ya kalian pasti bingung ini decknya kenapa kok namanya gitu aku jelasin Pikachu M ini M nya itu apa itu magneton jadi sinergi utamanya di deck ini Pikachu sama magneton tapi dia juga di combo sama joltik atau sama noktowel jadi deck Pikachu magneton ini punya dua aliran ya yang kulihat jadi Pikachu magneton yang di combo sama joltik jadi dia udah enggak pakai noktowel tapi kalau Pikachu magneton di combo sama noktowel dia udah enggak pakai joltik gitu tidak ku jelasin dulu dari deck Pikachu magneton joltik ya Nah jadi kini kita mau maju kedua supaya kita langsung bisa pakai serangannya joltik di turn pertama kita langsung kita attack sama jolting charge di mana serangan ini memberikan efek kita bisa nyari sampai dua basic energi down dan kita juga bisa nyari sampai dua basic energi listrik dari deck lalu langsung tempelkan ke Pokemon sesuka kita jadi kalau kamu punya joltik dan kamu melakukan serangan ini dan ada dua Pikachu EX yang ada di bench jadi next turnnya sudah ada dua Pikachu EX yang siap nyerang ya tinggal ditempelin sama energi metal dan ya dia udah langsung bisa nyerang gitu dan ya boosting energi dari joltik ini akan diteruskan konsistensinya oleh magneton nah magneton nih kartu baru juga dari side surging spark gimana ini kartu support aja kita cuma pakai ability-nya over full discharge dan ability-nya tuh kayak apa jika kamu menggunakan ability ini Pokemon ini akan langsung nokot jadi langsung ngasih satu presket ke musuh jadi efeknya sama kayak ability-nya dash club dash nore tapi efeknya tuh setimpal dengan harganya gitu yang harus ngasih satu presket ke musuh efeknya kayak apa kamu langsung bisa ngambil sampai tiga basic energi di daya disco file lalu langsung kamu tempelin ke Pokemon listrik sesuka hatimu jadi jolti kan sudah ngeboosting energi ke Pikachu ya dari awal terus pikacunya nyerang terus harus ngebuang energi semua kan nah ketika next turn kamu nyerang sama pikachu yang sama kau bisa pakai langsung ability-nya magneton untuk ngembalikan tiga energi yang kebuang ke pikachu lagi gitu dengan bayar satu price cut karena ko-nya magneton nah konsep dasar deck-nya tuh kayak gitu Nah kalau sama noktowel itu dia udah nggak pakai joltik jadi biasanya deck yang pikachu magneton noktowel itu bawa magnetonnya sampai tiga kopi jadi lebih banyak dipakai dan dia juga cenderung bawa sampai dua crispin ya nah crispin ini apa crispin ini supporter untuk bantu akserasi energi ya karena dengan support ini kamu langsung bisa ngambil dua basic energi yang tipenya beda satu energi dimasukin ke hand satunya langsung yang tempelin ke Pokemon gitu dan ya eh pendapatku terkait eh sebelum aku masuk pendapatku si noktowel ini juga setupnya dibantu sama Rotom ya Rotom fan itu fan Rotom nah karena si fan Rotom ini di term pertamanya kamu bisa pakai ability-nya hanya di term pertama untuk langsung ambil tiga Pokemon koros dengan HP yang maksimal 100 atau lebih dikit gitu jadi otomatis kok bisa pakai f-rotom term pertamamu ability-nya nih otomatis sudah ada noktowel yang ada di hand mode dan juga kayak hududnya gitu itu ya eh pendapatku terkait deck ini deck ini cara mainnya gampang ini adalah deck Pikachu dengan cara main dan setup yang bener-bener instan gitu yang pakai joltik ya tinggal serang aja satu energi terus ada dua Pikachu yang udah keisi tinggal next-end tempel energi metal terus dilanjutin sama magneton yang ya cuman state satu ya jadi enggak terlalu susit enggak enggak terlalu sulit tapi ada harga yang harus dibayar yaitu kamu pakai magneton dimana sekali pakai magneton sama dengan satu price card kamu kasih ke musuh apalagi yang varian noktowel itu bahkan kemungkinan kamu bisa pakai dua ya jadi dua price card gitu jadi ya kalau kamu cara kamu kalian pingin deck Pikachu yang setupnya gampang gampang ya aku rekomendek ini ya karena ini termasuk gampang gitu tapi tetap ada resikonya yaitu pakai magneton ini masuk di varian deck terakhirnya yaitu Pikachu Regibox nah Pikachu disini dimainkan sama enam Regi yang berbeda yaitu Regi Gigas Regi Ice Regi Steel Regi Lucky Regi Drago dan Regirock dan ya kalau kamu suka deck Regibox kamu pasti bisa dibilang player yang cukup sepuh karena kartu atau deck Regibox ini metanya atau masa primenya tuh ya itu ada di jamannya Pokemon V ya buat kamu yang main sampokan V kamu pasti udah tahu seberapa bagusnya deck ini dulu gitu edek ini pernah melang regional bahkan waktu di jaman primenya deck budget ini betulan dan ya kemungkinan hal itu bakal terulang lagi ketika Pikachu ini release dan aku jelasin aja bagi yang enggak tahu Regi Gigas ini dan Regi lagi lainnya itu bakal jadi supportnya untuk Pikachu disini dia nggak nyerang ya bisa aja sih nyerang bisa aja tapi ya kalau kamu pakai deck Regibox yang Reginya nyerang ya enggak usah dimainin sama Pikachu gitu jadi kita bakal bertumpu walaupun aku bilangnya enam Regi ketumpuan utamanya itu ada dari ability-nya Regi Gigas tapi tetap membutuhkan lima Regi lainnya ability itu adalah engine wisdom ya dimana ketika kamu punya Regi-Regi yang lain jadi kamu harus untuk pakai ability ini kamu harus punya Regi Gigas punya Regi ice Regi Steel Regi Leki Regi Drago dan Regi Rock di arena semuanya kamu baru bisa pakai ability ini dan efeknya itu apa kau bisa ngambil sampai tiga kartu energi dia nggak bilang energi basic jadi bisa aja ngambil energi spesial kayak misalnya luminous energi yang bisa jadi energi-energi apapun ya asal efeknya tuh asal energi ini enggak ditumpuk oleh energi spesial lainnya kalau misalnya kamu tumpuk sama energi spesial lainnya kayak misalnya contohnya kamu pakai dua luminous energi itu enggak bisa dia langsung jadi energi coreless biasa harus cuman satu-satu energi spesial ini kamu bisa ambil sampai tiga energi dari disk file dan langsung ditempelkan ke salah satu Pokemon nah ditempelinnya ya kemana lagi kalau nggak ke Pikachu dan ya karena aku bilang ya attacknya Pikachu pikachu ini jeleknya tuh harus ngebuang tiga energi tapi khusus untuk dek Regi box Regi box ini pembuangan tiga energi dari teknya pikachu itu bisa jadi sangat bagus karena tinggal ya attack buang terus next turn pakai regi gigas ability-nya masukin lagi sir pikachu-nya bisa nyerang lagi jadi rutin pokoknya harus ada enam regi nih supaya regi gas ini selalu bisa pakai abilinya dan yang ngebuat lebih lebih bagusnya lagi ya sekarang kita tuh sudah punya kartu item yang namanya night stretcher yang bisa ngembalikan satu Pokemon dari disk file ataupun satu basic energi tapi ini kan kita cari energi kita cari Pokemon nya ya ke efeknya tuh bisa ngembalikan satu Pokemon dari disk file langsung balik ke hand kita dan kenapa hal itu bagus karena itu untuk menutupi kelemahan dari dek ini karena kan kalau pakai ability-nya regi gigas itu reginya harus lengkap jadi misalnya misalnya area zero muni kebuang ya jadikan otomatis besok jadi lima berarti otomatis harus ada satu regi yang kamu buangkan keteras misalnya area zino ini keganti sama stadium lain gitu ya kamu tinggal cari aja arah zero terus tinggal masukin night stretcher otomatis regi yang kamu terpaksa buang bisa langsung kamu ambil lagi ke hand terus dimasukin lagi nah itu gampangnya yaitu kayak gitu ataupun kalau misalnya Pokemon tuh narik salah satu regimu secara gistil tarik aktif habis itu di ko otomatiskan eksternya regimu kurang satu ya tinggal diambil aja sama night stretcher lagi masukin lagi selesai wong ini cuman pokoknya basic semua ya dan ya setapnya deck ini juga gampang sekali karena ya kamu bisa lihat di sini bahkan Pokemon support support kayak burung-burung ini dan radian ninja dan lain sebagainya itu juga semuanya Pokemon basic jadi gampang banget tinggal dimasukin aja ke arena dan kita sekarang juga punya aspect yang namanya precious carrier nah ini aku udah jelasin sekali pakai item ini kamu langsung bisa meleh sebanyak apapun basic Pokemon dari deck lalu langsung masukin ke benchmu ya jadi sekali dapet ini berarti lagi regi-regi ini langsung bisa kemasukin secara bersamaan di satu tergitu terus tinggal serang pakai Pikachu dan ya mungkin kamu bakal ngerasa kok aku jadi salesnya dek ini karena aku membicarain hal-hal yang positif dari tadi terkait dek ini tapi enggak dek ini punya satu kelemahannya sangat krusial menurutku yaitu stadium yang bernama lost city nih ya ini stadium paling dibenci oleh dek rejibok sih nah lost city lagi ini bisa membuat Pokemon yang ko ketika ada lost city kepake di slot stadium ya itu kartu yang pek kartu Pokemon yang ko itu enggak kebuang ke disk file tapi melainkan langsung kebuang ke lost zone nah seperti yang bilang tadi kalau kamu kalau kartu sudah masuk ke lost zone itu kartunya udah nggak bisa diapapain lagi sampai game selesai jadi dead card kan disitu dan jadi lost city nih ini kepake buat counternya regi-regi ini ya jadi misalnya musuh tinggal cari dua regi yang jenis sama misalnya regi asin yang dibuang nggak usah yang utamanya misalnya regi as kamu ko dua kali plek plek habis itu karena dolos city kan kebuang semua regi as ini ke lost zone nah artinya regi disini udah nggak lengkap terus regi gigas itu otomatis ability-nya mati ability-nya regi gas mati sama dengan si pikachu EX enggak punya slot enggak punya akserator energi jadi dia nggak bisa nyerang sama sekali ya masa kamu nempelin satu 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 energi itu terus habis itu habis itu sudah nyerang terus energinya kebuang semua habis nyerangkan ya bisa dibilang ya kalau misalnya ada dua regi muda kebuang ke lost city yaudah deh kini game over gitu jadi kalau misalnya ya si pikachu regi box ini terlalu metal itu terlalu banyak yang pakai pasti lost city ini kepake lagi buat karena ya ini bisa dibilang kartu yang merupakan counter-counter yang apa ya counter counter counternya dari deck pikachu regi box ini masuk pembahasan berikutnya disini aku bakal ngejelasin kartu-kartu apa aja yang jadi counter dari kartu pikachu EX beserta deck-nya ya dan aku juga jelasin dikit terkait deck-nya dari kartu counternya tuh dari eh langsung pertama kita mulai dari Froslass ya Froslass kita coba pakai ability-nya freezing shroud eh ability-nya tuh apa during Pokemon cekap Pokemon cekap adalah fase peralian antara termu dan ternyamu semua jadi bisa kamu nyerang termu selesai itu Pokemon cekap dulu habis itu ternyamu musuhmu habis itu ternyamu semua dia nyerang Pokemonnya seternya selesai Pokemon cekap lagi habis itu masuk ke termu deh di tiap Pokemon cekap itu Froslass itu bakal pakai ability-nya ya dan ability-nya apa bisa naruk satu damage counter ketiap Pokemon yang punya ability kecuali Froslass ya jadi baik Pokemon kita yang punya ability maupun Pokemon nya musuh yang punya ability pasti kena satu damage counter itu dari kenapa ini bisa jadi counter karena si Pikachu seperti yang kamu baca disini itu kan ability-nya akan aktif ketika the ketika pikacunya itu full HP nah artinya kalau digores sedikit aja misalnya kena satu damage counter dari efeknya Froslass dan ini bisa ditumpuk kamu bisa pakai tiga Froslass berarti naruk tiga damage counter gitu jadi ability-nya pikachu enggak tidak akan aktif dia cuman jadi tikus listrik yang punya serangan 300 dan harus kebuang tiga energi di tiap turn habis dia nyerang ya dan ya Froslass itu dimaininya di deck apa yang paling populer yang ada di meta itu pertama sama Venomot nih jadi dekontrol ya mau Venomot nya bakal nyerang diaktif pakai perplexing powdernya 30 kita tentu aja nggak nyari damage-nya kita lebih cari efeknya ngebuat musuh itu tuh Confuse jadi musuh yang ada diaktif itu kalau kena efek Confuse itu apa efeknya tiap kali nyerang musuh bakal ngeflip koin terus kalau misalnya dapat ekor serangannya itu bakal batal terus Pokemon tersebut kena tiga damage counter tapi kalau dapat kepala dia bisa nyerang secara normal gitu tapi next game bisa mau nyerang lagi harus ngeflip koin sampai efek itu disembuhkan gitu dan lebih parahnya lagi sudah kena Confuse dan nexternya musuh nggak bisa pakai kartu item jadi udah kena Confuse habis itu kena item log gitu jadi dibunuhnya pelan-pelan ya pakai Venomot ini sama si Froslass gitu dan eh yang kedua tuh Froslass itu digombo sama Green Ninja EX nah nah Green Ninja nih udah tipenya fighting ya jadi Pikachu kan lemah sama tipe fighting jadi sekali gebuk langsung kalah lah Pikachu langsung tumbang sama serangan Shinobi Blade karena 170 dikali 2 karena weakness 340 dan ya eh tinggal kamu lukain aja pakai freezing shroudnya ke Pikachu terus nanti tinggal serang sama Green Ninja udah langsung kena one hit ko gitu dan eh kartu berikutnya itu ada Draga Pult dan Radian Alcasm nah si Draga Pult itu bisa ngematikan Pikachu EX ini ability-nya dengan cara yang sedikit lebih tricky menurutku karena kalau kamu lihat dari damage aja udah jelas nggak bisa walaupun damage-nya 200 pas di HP-nya Pikachu itu kan ability-nya akan tetap aktif gitu jadi eh kalau ketika kamu nyerang sama Draga Pult ke Pikachu efek tetap aktif tapi di next turn itu bisa kamu akalin dengan kamu tinggal tarik Pokemon lain yang ada di arenanya dia pakai misalnya countercatcher atau misalnya pakai boss gitu terus kamu serang aja biasa gitu terus kan si phantom dive itu bisa naruh damage counter ya ke Pokemon yang ada di bench sampai 6 damage counter ya kamu tinggal pindahin damage counter dari spreadnya Draga Pult ini ke Pikachu yang tadi sudah kamu KO terus ability hidup lagi dan sisa 10 HP jadi si Pikachu juga tetap mati gitu hitungannya dan kalau kamu enggak mau susah-susah enggak mau narik-narik Pokemon lain ke aktif biar bisa engkau Pikachu dengan spreadnya Draga Pult ini tuh kan bisa aja pakai ini Radian Alcasm karena iya Radian Alcasm itu paling populer di dietnya Draga Pult nah Radian Alcasm itu fungsinya apa dia bisa mindain sampai dua damage counter dari saat dari satu pokok musuh ke pokok musuh yang lain gitu nah kan Draga Pult serangannya nge-spread kan seperti yang bilang bisa naruh 6-6 damage counter ke Pokemon yang di ke Pokemon musuh yang ada di bench gitu nah nexternya kamu tinggal pindahin aja satu damage counter dari spreadnya tuh ke Pikachu yang sisa 10 HP jadi tetap aja mati gitu jadi ya bisa dibilang kalau Pikachu ketemu Draga Pult ya kemungkinan besar Pikachu tuh bakal kalah gitu terus berikutnya karena ada Mankidori nah Mankidori itu dia punya ability Adrenal brain spray udah jelasin kalau ada energi gelap dia bisa pindahin sampai tiga damage counter dari badannya sendiri ke eh dari salah satu Pokemon kita sorry dari saat dari salah satu Pokemon sekutunya dia ke salah satu Pokemon musuh gitu Jadi eh sebelum nyerang sama attackernya apapun ya kamu pindah jadi mix counter itu ke Pikachu otomatis habilitnya non-aktif karena HPnya eh habis eh karena HPnya kegores ya udah nggak full HP terus ya tinggal serang aja si Pikachu bakal langsung mati kalau dimensinya cukup buat wanit keo gitu dan ya Mankidori kepakainya di deck apa Mankidori paling kepake di deck Gardevoir karena paling sinergis nih buat Mankidori Gardevoir kan ability-nya tuh naruh damage counter ya ke Pokemon penyerangnya sekaligus terus nempelin energi gitu jadi dia naruh damage counter ke drivelun maupun scrimtel dan si drivelun dipisahkan makin banyak ketika ada makin banyak di mix counter di badannya dia dan begitu juga dengan scrimtel cuman bedanya nge-scrimtel nih serangnya scrimtel itu bisa nge-snap ke belakang ya ke bench kalau si drivelun ini harus diaktif gitu dan tentunya kamu pakai bravery charm ke scrimtel ataupun drivelun biar di biar HPnya lebih banyak lagi terus si otomatis Gardevoir nya bisa naruh lebih banyak damage counter ke mereka dan ya sebelum kamu nyerang sama scrimtel ataupun sama drivelun ya kamu pakai dulu ability-nya Mankidori untuk mindain ya satu damage counter aja ke Pikachu dari badannya drivelun ataupun scrimtelmu terus serang sama drivelun ataupun scrimtelmu si Pikachu ini bakal tetap ko tanpa ability aktif kamu langsung bisa ambil dua price card gitu dan ya eh berikutnya ini aku lupa masukin di sini ada Roaring Moon nah Roaring Moon ini adalah deck turbo ya ini salah satu deck turbo yang lumayan gampang mainnya bukan main sini gampang sini dan ya eh kita bakal pakai serangan frenzit gougingnya ya nah serangan frenzit gougingnya adalah serangan yang efek bukan serangan damage dan efeknya apa frenzit gouging bisa membuat Pokemon kena serangan frenzit gouging langsung kau seketika tapi itu Pokemonnya jadi aktif ya pek mati dan ya kalau kamu lakukan hal itu taruh 200 damage ke Roaring Moon nah eh si Pikachu seperti yang kamu baca di sini itu akan aktif ability-nya ketika HPnya penuh dan kena knock out karena damage bukan karena efek nah si Roaring Moon diex itu kan serangannya efek jadi tetap aja dia bakal Pikachu langsung ko tanpa dia punya kesempatan untuk ngeaktifin ability-nya dan musuh atau pemain deck Roaring Moon diex langsung ambil dua price card jadi bisa dibilang Roaring Moon ini bisa jadi counternya Pikachu ya karena ya dia tuh bisa tembus gitu ya serangannya tanpa melalui ability-nya ini dan eh berikutnya ada dasklop sama dasner nah ini ini adalah eh pokoknya sangat meta ya sekarang tinggal pakai ability-nya eh dasner bisa naruh sampai 13 damage counter ke salah satu pokoknya musuh kalau si dasklop itu cuma 5 damage counter habis itu mau eh dasklop ataupun eh bukan ataupun ya maupun dasner itu bakal langsung ko dan ya kalau misalnya kamu habis naruh damage counter misalnya kamu taruh ke Pikachu dan Pikachu nya langsung ko ability itu enggak akan aktif karena ability-nya aktif kalau itu dari serangan ya dari form and attack ini bisa kamu baca sendiri sedangkan dasner sama dasklop itu naruh damage counter dari ability-nya jadi tetap ke ko tanpa ngaktifin ability-nya dan kalau kamu tanya dasner sama dasklop itu dipakai di deck apa aja sebenarnya semua deck itu bisa dikumpul sama dasklop sama dasner nggak ada yang nggak bisa tapi kalau acuannya meta ya paling banyak tuh kepakainya di deck terapagus atau di deck cari set ya itu paling banyak kepakainya dasner sama dasklop dari yang terakhir eh ini kartu item nah ini kartu item untuk meng-counter Pikachu namanya adalah canceling colon efeknya apa until the end of your turn jadi sampai akhir termu Pokemon musuh yang ada diaktif itu enggak punya ability jadi eh canceling colon bisa dipakai di semua deck untuk meng-counter Pikachu jadi cara mainnya tuh gini sebelum kamu nyerang misalnya anggap aja kamu nyerang sama ini Green Ninja atau enggak deh dragapul ya 200 gitu serangnya kepaskan buat nge-KO Pikachu dalam sekali serang nah kalau kamu mau nyerang eh Pikachu ini langsung tanpa ngaktifin ability-nya itu kamu semprotin dulu canceling colon ke Pikachu yang ada diaktif otomatis ability-nya hilang sampai akhir turnmu habis itu kamu tinggal serang aja sama Phantom devnya 200 dah langsung mati tanpa ability-nya bisa aktif lagi masuk di pembahasan terakhir yaitu aku bakal buat kesimpulan ya dan aku bakal bahas di sini sebagai kesimpulan adalah apakah Pikachu EX itu adalah kartu yang bakal masuk meta Iya pasti Pikachu EX tuh aku yakin bakal masuk meta dan aku lumayan yakin Pikachu EX ini bisa masuk top 5 meta ya jadi bisa termasuk lima deck terkuat di Pokemon TCG ketika dia rilis eh kenapa karena Pikachu EX ini bisa menjadi hard counter atau counter beratnya dari deck-deck yang ada di top 3-nya Pokemon TCG saat ini ya metanya Pokemon TCG saat ini nah deck yang menurutku tercounter secara hard itu adalah deck Lugia dan deck Raging Bolt Ogrebon nah eh ketika aku bilang Lugia itu bukan berarti karena Lugia tuh lemah sama listrik enggak gitu karena ya Pikachu ini kan tanpa misalnya misalnya diganti tipenya bukan tipe listrik dia misalnya udah 300 dia tetap bisa ngewanit ke oh Lugia gitu bukan itu tentunya tapi lebih ke karena dua deck ini yang ada di top 3-nya meta nih Lugia dan Raging Bolt Ogrebon itu sama sekali nggak punya cara untuk nge-matikan ability dari pikachu EX nah bisa aja kamu masukin di Raging deck Raging Bolt ataupun deck Lugia tuh kau masukin canceling kolon ya bisa aja tapi itu menurutku agak kopium ya Nah kenapa karena itu nggak cocok sama playstyle-nya mereka karena yang pertama mau deck Lugia ataupun deck Raging Bolt Ogrebon itu dua-duanya deck yang sering ngebuang kartu kayak misalnya Lugia tuh sering banget pakai Profesor Reset buat ngebuang Arcaps nya kan membantu gali deck buang Arcaps dan lain sebagainya dan kalau si Raging Bolt itu dari skokabilinya tuh sering banget ngebuang kartu ataupun dari tracking issues juga bisa dan ya otomatis eh ke potensi kebuangnya canceling kolon itu bisa sangat besar gitu dia nggak decknya nggak irit kartu lah ya dan ya masa kamu bawa empat canceling kolon gitu atau tiga canceling kolon kan nggak mungkin biasanya canceling kolon itu dibawanya cuman satu atau mentok dua dan alasan keduanya kalaupun misalnya kayak canceling kolon itu enggak kebuang di deck ini Raging Bolt ataupun Lugia itu deck ini nggak punya cara untuk bisa nyari canceling kolon dari deck eh secara cepat dan instan gitu kan beda banget sama deck kayak misalnya cari Z yang punya pijot bisa nyari satu kartu wapun untuk dibawa masuk ke hand dari deck jadi kamu butuh canceling kolon saat itu pasti ketemu gitu kalau misalnya ada pijot Nah deck ini menurutku nggak bisa nggak punya dia kamu bisa lihat dari supporter-supporternya itu enggak ada yang bisa nyari kartu-kartu secara spesifik gitu dan ya eh si artinya sih ability Pikachu ini nggak mati berarti otomatis serangan wanitko Raging Bolt ini bakal nggak berguna dan halnya sama dengan penyerang-penyerangnya si Lugia ini juga dia nggak punya penyerang yang tricky kayak misalnya Dragapult yang bisa nge-matikan Pikachu dengan damage spreadnya gitu jadi ya untuk kau Pikachu dia butuh dua kali ke damage atau dua terus sementara Pikachu langsung bisa nge-kao mereka dalam sekali pukulan kayak misalnya Raging Bolt ini ini kan memang 240 dan misalnya pun ditambahin dengan capsule yang bisa nambah 60 HP HPnya masih 300 jadi tetap kena wanit nokot apalagi kalau misalnya dia ngebunuh pengemon-pengemonanya dan hal itu juga sama kayak lugian ya lugiannya kena wanitko ursalamanya kena wanitko Aaron hands bisa dipilih dan lain sebagainya gitu nah karena dia menurutku bisa ngelawan dua dek ini yang bisa dibilang top 3-nya meta sekarang ya ya menurutku eh makanya aku predisikan dia tuh bakal jadi meta-changer gitu dan untuk penutup apakah si Pikachu yak sini kartu yang broken nggak jelas broken tuh maksudku sampai nggak ada lawan ya kayak kejamannya movie Max itu kan kau main dijamannya movie Max waktu dia pertama karyis semua orang pakai Mipik eh semua orang pakai movie Max gitu nggak ada lawannya bahkan eh dek yang kan bisa dibilang counternya yaitu dek Genggar VMAX itu sama sekali menurutku nggak efektif buat nge-counter movie Max karena ya tinggal pakai meleta maju turn kedua eh maju kedua bisa langsung matiin Genggar ya pakai meleta gitu di turn pertama nggak efektif enggak pikachu X ini nggak kayak gitu pikachu X ini cuman meta-changer aja dan potensi masuk top-top-five itu besar sekali tapi nggak broken deck ini seperti yang yang bilang tadi kartu-kartu counter itu banyak banget ya tinggal pakai roaring money X komen di turbo bisa kalau misalnya main deck stage 2 tinggal mainin Gardevoir bisa main dragapult apalagi itu juga bisa lagi lebih gampang lagi pakai cari Z juga masih bisa menurutku walaupun menurutku agak 50-50 pakai dek regidrago Vistar juga masih bisa karena regidrago Vistar kan ya dia juga niru serangannya dragapult kan serangan spreadnya tuh jadi bisa habis itu ya pakai flask juga bisa dan ya kartu-kartu lain yang sudah aku sebutkan gitu jadi devilnya nggak broken tapi sangat menjanjikan potensinya dan ya terima kasih kalau sudah menonton kalau misalnya masih ada yang mau kamu tanyakan terkait tikus listrik ini ya tinggalkan tinggalkan aja di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar